Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung selisih tanggal dalam satu hari bulan ataupun tahun fungsi ini sering digunakan untuk menghitung masa kerja seorang pegawai, menghitung umur, gitu mungkin langsung saja kita ke materi 4 yaitu fungsi rumus formula untuk that if rumus ini itu sejak mulai ada sejak mulai jaman sebelum excel yaitu lotus 1, 2, 3 untuk langkah pertama yaitu fungsi rumus that if ini terdiri dari dimana kita yang kita akan ukur dari tanggal awal terhadap tanggal akhir kemudian ada kode satuan nah kode satuan ini kayak gini jadi untuk tahun itu petik 2 petik 2 petik 2 penutup petik 2 penutup kemudian sama dengan untuk bulan kalau bulan itu ym year month kemudian untuk yang hari month date ini mungkin kita bisa langsung implementasikan tapi mungkin dari tanggal masuk seandainya kita ingin real time jadi bisa menggunakan rumus now rumus now ini adalah untuk mengetahui tanggal berapa sekarang langkah pertama kita blok dulu tanggal masuk kayaknya sudah saya isi tanggal masuk ini ya kemudian ini tanggal akhir atau sekarang kerja jadi ini kita format dulu saya menggunakan apa format kemudian format sel kita pilih disini tanggal untuk ininya formulasinya Indonesia kemudian pilih yang bisa bagi yang 14 martin yang paling bawah saya sukanya itu bisa untuk menyesuaikan bisa pakai ini pakai formasi dan ini kita coba untuk format sama dengan now buka tutup kurung tutup enter jadi tanggal 12 Juli 2021 Juli 2020 ini bisa langsung ditarik oke jadi kita coba merumuskan kita mulai dari mencari data tahunnya dulu pertama sama dengan date if buka kurung kemudian tanggal awal titik ini saya menggunakan t, yang akhir kemudian kode satuannya petik year untuk guru ini jadi masa kerja untuk Agus Santoso itu 14 tahun nah kalau seandainya untuk bulannya tanggal awal tanggal akhir kemudian petik Y M petik lagi tutup enter ini kita ulangi kembali untuk yang bulan date kemudian tanggal masuk lahir tanggal akhir ini kemudian kode satuan kode satuan untuk mondi jadi untuk yang ini jadi masa kerjanya masa kerjanya ini bagaimana kita mengetahui untuk mengukur jadi sama dengan kita gabungkan saja date if ini kita gabungkan rumusnya tanggal awal terhadap tanggal lahir kemudian keluarkan kode satuan ini mungkin bisa ditambahi untuk tanda dan kemudian tanda informasi ini tahun ini kemudian bisa ditambah dan lagi untuk penghubung rumus berikutnya date if tanggal awal tanggal akhir untuk menampilkan bulan tetap kurung kemudian tanda dan berikutnya tanda petik ini untuk bulan sama halnya untuk yang untuk yang ini md ini untuk hari maka hasilnya kayak gini tinggal kita mungkin pakai spasi aja rumusnya saya hidupkan dulu formulanya jadi kita spasi untuk tahunnya kemudian ini juga di spasi supaya ada jarak antar ininya jadi kayak gini hasilnya jadi 14 tahun 8 bulan 7 hari ini jadi formulasi yang kita pelajari hari ini yaitu fungsi date if dan fungsi now jadi untuk formulasi tanggal sekarang kalau saya nanya ini dibuat tanggal 2 bulan 1 2020 nah ini jadi tanggal 2 Januari 2020 dia itu berhenti maka dia 11 tahun ini pun sama coba di tanggal 3 bulan 12 2019 ini 6 tahun 9 bulan 2 hari mungkin ini tutorial saya berkaitan tentang rumus untuk menghitung selisih tanggal dalam 1 hari bulan ataupun tahun dengan formula date if sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi berbara berbara berbara